Halo pendengar, dimana saja Anda berada, apa kabar? Inilah belajar bahasa Jepang bersama Lilis Ariwati dalam bentuk drama berjudul Jepang Sayangku, episode ke-53. Pemeran utama Leo telah datang ke Jepang untuk belajar Aikido. Kelihatannya ia giat berlatih setiap hari. Jadi apakah yang terjadi selanjutnya? Mari kita dengarkan percakapan dalam episode ke-53 ini. Suatu hari enam bulan kemudian, hari ini seperti biasanya, Leo begitu antusias berlatih Aikido di dojo. Leo sudah berlaku. Bapak Ono memperhatikan Leo yang sedang berlatih. Ia berkata kepada Bapak Masaki, guru Aikido Leo. Leo maju pesat ya? Ya, dibandingkan dengan enam bulan yang lalu, keterampilan Leo tampaknya mengalami kemajuan pesat. Bapak Masaki menjawab, Ya, itu karena setiap hari ia berlatih dengan giat. Leo mendatangi ketika mereka sedang bercakap-cakap. Ia menunggu sampai mereka berhenti bicara. Lalu Leo berkata kepada Bapak Masaki, Masaki, bolehkah saya mengganggu sebentar? Ima yoroshidesuka adalah ekspresi kita hari ini. Dipergunakan ketika ingin menanyakan kemungkinan apakah lawan bicara kita mempunyai waktu untuk berbicara. Nah, setelah mengerti artinya, mari kita dengarkan sekali lagi percakapan dalam episode kelima puluh tiga ini. Selanjutnya, mari kita bahas ekspresi kita hari ini. Pertama-tama, dengarkanlah dulu kalimatnya dalam versi lambat. Ima yoroshidesuka? Ima yoroshidesuka? Bolehkah saya mengganggu sebentar? Ini adalah ekspresi yang santun ketika kita ingin menanyakan kemungkinan seseorang untuk berbicara. Ima artinya sekarang. Dan yoroshidesuka secara harfiah artinya apakah saya boleh titik-titik? Di dalam episode ini, Leo menggunakannya sebagai awal pembicaraan kepada Bapak Masaki yang sedang bercakap-cakap dengan Bapak Ono. Kita juga bisa menggunakan ekspresi Ima yoroshidesuka ketika kita berbicara di telepon dan ingin menanyakan apakah ini saat yang tepat bagi lawan bicara kita untuk bercakap-cakap dengan kita. Ekspresi ini juga bisa digunakan untuk memulai pembicaraan sebelum kita minta tolong kepada rekan kerja kita. Ima yoroshidesuka? Ekspresi sangat santun ini dipergunakan, Leo, karena Bapak Masaki adalah gurunya. Ekspresi lainnya yang tidak begitu formil tetapi juga sopan adalah... Ima yoroshidesuka? I adalah bentuk tidak formil dari yoroshi. Lalu dalam situasi yang lebih akrab, misalnya ketika berbicara kepada teman atau keluarga, kita bisa juga menggunakan ekspresi yang lebih singkat. Ima yi? Tibalah saatnya untuk pojok step up bagi Anda yang ingin memperdalam kemampuan bahasa Jepangnya. Di samping ekspresi Ima yoroshidesuka? Masih ada beberapa ekspresi lainnya yang menanyakan apakah lawan bicara kita mempunyai waktu pada saat ini. Salah satu di antaranya adalah... Ima yoroshidesuka? Artinya, apakah Anda ada waktu saat ini? Ini dipergunakan ketika pembicaraan diperkirakan akan memakan waktu. Nah, pendengar, sekianlah pelajaran bahasa Jepang untuk kali ini. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Selamat berlatih! Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.